Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gayatri, biasa dipanggil Gayatri Jadi disini saya mahasiswi semester 6 di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Arlangga dari Prodikimia Sebenarnya nggak hanya belajar kimia aja sih, semua pelajaran tuh juga pasti diajarkan gitu ya di kimia Jadi kalau di kimia itu ya kita lebih banyak di kelas, di lab kayak gitu Di kelas ya diterangkan PPT, mendengarkan dosen, presentasi Kalau di lab tuh ya lebih ke skill Jadi semisal gimana anak kimia ini tahu bedain alat ini dipakai apa, alat ini dipakai apa Terus merehasilkan sesuatu kayak gimana, kayak gitu Terus mungkin kalau untuk mata kuliahnya, jadi di semester awal-awal itu nanti semua mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Arlangga ini akan diajarkan mata kuliah dasar Jadi mata kuliah dasar ini yang dia emang ipah banget gitu Ada biologi, fisika, kimia, matematika, kayak gitu Itu penting banget sih, penting banget buat semester-semester berikutnya Apalagi di kimia, karena emang semakin lama itu matkulnya semakin aneh-aneh gitu Jadi kayak, semisalnya ada kimia Kimia ini ada kimia fisik, terus ada kimia analitik, kimia anorganik, ada biokimia Kayak gitu, jadi kalau biokim itu kimia sama biologi digabung Kalau kimia fisik ini, kimia sama fisika Jadi kayak, gimana cara nemuin rumus ini, kenapa kalau bisa dipakai, dipakai ini, kenapa, dasarnya apa, siapa yang menemukan Nah kalau biokim sih lebih ke enzim, DNA, bakteri-bakteri, kayak gitu Kimia analitik itu lebih ke analisis, jadi dalam tarutan ini itu ada senyawa apa aja sih, kayak gitu Kita tuh nyari dengan reakin-reakin yang sudah ada di Universitas Arlangga Terus kalau anorganik ini lebih ke material, jadi kayak mencari kandungan di batu ini Ini apa, kandungannya apa aja, senyawanya apa aja, berapa persen, kayak gitu Kalau untuk rencana skripsi, ya sebenarnya sudah menemukan Jadi pengennya itu ambil skripsi biokimia Soalnya ya emang dari awal tertariknya sama biokimia sih Ya asik aja gitu, kayak, wah ini tuh DNA-DNA Jadi mata kuliahnya itu cuma sekedar bahasa nukleotida, kayak gitu ya Susah, cuma menyenangkan aja sih Sempat PKL di Polda juga, itu di bagian narkotikanya Nah itu ya saya ngerasa cocok aja sih kerja di situ, terus pengen masuk situ Sebenarnya kuliah kimia ini umum sih Jadi ntar lulusnya tuh nggak hanya sekedar jadi dosen, jadi analisi, analisis kayak gitu Kalau di kimia sendiri tuh ada, ada mata kuliah peminatan tuh kimia forensik Jadi emang sebenarnya dari awal juga saya keturutan saat masuk di kimia Ternyata ada kimia forensik Dan kebetulan juga PKL di sana akhirnya ya tahu gitu Oh forensik tuh gini-gini-gini Ternyata ada banyak divisi juga yang emang bener-bener nyari ahli kimia, kayak gitu Selama kuliah di kimia ini kesan baiknya Banyak banget hal-hal yang awalnya nggak aku tahu dan nggak aku bayangin itu Ternyata ada gitu, kayak itu kan kalau di sekolah tuh nggak pernah ngelihat alat-alat kimia yang bener-bener lengkap gitu Akhirnya aku lihat alat-alat kimia yang ternyata besar-besar kayak gitu Terus penggunaannya tuh emang bener-bener ribet banget dan ya pengen tahu aja gitu Gimana sih cara pakai ini Terus mulai tahu banyak banget senyawa-senyawa yang nggak aku tahu awalnya di sekolah Pastinya anak kimia tuh nggak mungkin nggak pernah kena bahan kimia atau ketumpahan itu Hal itu bener-bener lumrah banget dan kita emang kudu hati-hati banget di lab Soalnya emang banyak banget bahan-bahan kimia yang dia itu sifatnya toksik gitu Jadi semisal kena kulit ini bisa kena langsung alergi atau kena apa bisa kebakar kayak gitu Tahu juga kalau semisal emang habis dari lab kimia, habis praktikum tuh Kita tuh bener-bener dianjurkan harus sangat-sangat dianjurkan itu minum susu Katanya tuh biar kalau dilapkan bau kimianya banyak banget Baunya tuh aneh-aneh dan tuh bener-bener berbahaya kayak gitu Jadi tuh dinetralkan sama susu kayak gitu Kimia ini kan seperti yang aku jelasin tadi nggak hanya kimia aja Jadi kalian tuh harus menguasai ilmu-ilmu dasar dari IPA Kayak biologi, fisika, matematika Karena itu emang bener-bener penting banget gitu selama kuliah kimia Terus kalau emang pengen ya pengen di kimia ya Utamanya ya kalian harus meningkatkan ya Harus menyukai pelajaran kimia itu sendiri Lagi ya pesan lagi bagi kalian-kalian yang emang lagi kuliah atau lagi sekolah Terus kalian merasa jenuh ya Jenuh dengan apa yang kalian lakukan di sekolah atau perkuliahan kalian Mungkin kalian bisa mengurangi hal itu dengan ikut organisasi kayak gitu Atau semisal keluar sama temen, lihat drakor kek atau gimana Pokoknya bisa membuat otak kalian tuh fresh lagi kayak gitu Jadi kalau emang pengen tahu info-info tentang kimia, tentang uner, tentang prodi-prodi lain di uner Bisa kalian langsung kunjungi website-nya uner aja Mungkin kalian mau penasaran, penasaran sama prodi uner yang lain Bisa kalian komen langsung di bawah Oke, jodah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax